Oke, selamat malam. Ketemu lagi di Star Teori Podcast. Wah, hari ini luar biasa begini ya. Kita melancarkan kemarin ya, IKN yang kedua nih. Kemarin kita sempat debat, apa yang luar biasa nih. Apa yang selalu sampai debat ya. Oke, kemarin ada ngomong KD Perjuangan nih. Apa kira-kira partai lain nggak ada nih yang mensupport atau punya gagasan yang sama dengan KD Perjuangan terkait dengan pemindahan di Pukota ini? KD Perjuangan adalah partai pemerintah saat ini. Jadi, mayoritas kursi Parlemen itu dikuasai oleh PDI Perjuangan. Otomatis kebijakan pemerintah, ya secara kepartaian pasti mitra koalisi adalah PDI Perjuangan dengan mitra koalisi partai lain. Nah, ada partai yang menolak sebagai partai oposisi yaitu PKS. Tetapi nyatanya adalah mayoritas suara Parlemen akhirnya memutuskan undang-undang itu tetap asbakti ya. Kira-kira apa langkah-langkah ataupun implementasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merealistikan ikan dengan smooth gitu ya? Baik, ya. Kemarin dalam tataran perumusan kebijakan itu memang ada terjadi pro kontra yang pertama dari sisi sistem pemerintahnya, yang kedua dari anggarannya. Nah, yang terjadi adalah, jadi polemik dari berbagai macam profesor pakat di bidang ekonomi, mereka mengkritisi bahwa pada saat COVID-19 tetapi IKN ini tetap dijalankan. Nah, apakah pemerintah pusat ini memprioritaskan kemana? Menentaskan kemiskinan ataukah memprioritaskan terkait dengan IKN itu sendiri? Nah, jadi menjadi polemik saat ini. Tapi yang paling penting adalah undang-undang sudah ada, sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, sudah dijalankan. Yang paling penting adalah jangan sampai IKN ini berjalan, tetapi persoalan COVID-19, kemiskinan, itu jangan diabaikan. Dua-duanya harus berjalan begitu. Supaya apa, dugaan dari PKS bahwa pemerintah memutuskan tidak sesuai konteks. Iya, jadi harus dijalankan, apapun harus dijalankan. Ini ngomong-ngomong ini, masalah anggaran ini kira-kira banyak dari mana ya, Bung? Kan besar nih, untuk memindahkan sebuah ibu kota ya. Kira-kira apakah dari murni dari APBN atau mungkin dari luar negeri lebih mayoritas maksudnya proporsinya? Nah, proporsi anggaran ya? Iya, dalam artian bahwa anggaran ini kurang lebih 400 triliun ya untuk pembangunan infrastrukturnya dan operasional pemerintahnya. Sebelum penetapan undang-undang ini, Presiden Jokowi sering mengkampanyekan dalam ruang-ruang publik bahwa pembangunan IKN tidak mengambil anggaran dari APBN. Itu pernyataan Presiden, tetapi pada saat pemaksananya, APBN itu perlu diambil anggaranya untuk pembangunan. Berarti ini kan kontradiksi, antar apa yang disampaikan oleh Presiden dan apa yang dijalankan oleh lembaga teknis. Dalam hal ini adalah Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Jadi, lagi-lagi, PKS sebagai salah satu partai oposisi menyerang itu. Bahwa harus ada konsistensi gitu loh. Oke. Nah, kalau anggaranya nggak dipakai dari APBN, berarti mau dipakainya dari mana? Apakah dari pihak suasana investor? Investor yang mana sih yang terkait dengan pembangunan IKN itu? Jadi sekarang ada polemik. Nah, menurut saya ya pemerintah harus transparan mungkin. Harus akuntabel gitu loh. Iya. Kalau wacananya bahwa nggak pakai dari APBN? Iya tidak. Pakainya dari swasta, swasta yang mana? Yang mana, harus jelas ya transparannya. Pursinya berapa begitulah. Jangan sampai rakyat nanti tahunya. Betul. Ujung-ujungnya. Di kemudian hari. Betul. Ujung-ujungnya ambil dari APBN. Dan itu uangnya siapa? Uangnya rakyat. Rakyat lagi. Sepakainya. Memang cita-cita Presiden Joko ini memang luar biasa ya sebenarnya. Cuma mungkin rakyat perlu lebih detail lagi ya. Masalah transparansi anggaranya dan sebagainya gitu ya. Sehingga tidak menjadi beban. Apa istilahnya keturunan-keturunan. Betul-betul ya. Betul-betul ya. Dan satu lagi bahwa pembangunan IKN ini kan dari sisi infrastruktur kan memang anggaranya sangat besar. Yang berikut. Tengah bekerja juga pasti banyak dibutuhkan. Oh iya banyak sekali. Pertanyaannya adalah sejauh mana partisipasi dari masyarakat lokal. Ya untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur itu. Membira infrastruktur itu sendiri. Nah. Apa yang menjadi tujuan Presiden Jokowi adalah IKN ini ada di Kalimantan untuk membicarakan masalah pemberdayaan terhadap masyarakat lokal. Wujud nyata dari pemberdayaan itu seperti apa sih. Jangan sampai hanya lokasinya di Kalimantan tapi masyarakat lokalnya berdayakan. Lokalnya harus diberdayakan. Salah satu contohnya pembangunan infrastruktur. Ya mereka juga harus dilibatkan dan lain sebagainya. Seperti apa yang menjadi kritikan dari oposisi dalam hal ini PKS. Pemerintahan berjalan saja yang penting wujud nyata dari perpindahan ibu kota itu juga memperpindahkan masalah ketidakadilan yang ada di Kalimantan itu sendiri. Saya ingat ini sebuah teori ya di mana kebetulan saya sekarang sendiri dari ekonomi cakti nih. Karena dokter ekonomi manajemen kan ini calon dokter. Jadi saya bicaranya dari sisi ekonomi. Itu ternyata untuk alokasi atau penggunaan atau distribusi kesejahteraan itu memang harus ada aturan atau peraturan memaksimalkan masyarakat lokal. Itu kalau tidak sebuah usaha sebenarnya tidak bisa diizinkan. Misalnya perusahaan itu di sebuah tempat di desa, ah katalah. Itu itu aja perusahaan ya itu harus ada sekian prosen ada kemanfaatan untuk desa tersebut. Sehingga tidak tergolong apalagi nih IKN, ibu kota yang luar biasa. Jangan sampai masyarakat mohon maaf ya ini nggak rasis ya masyarakat asli lokal disitu ya dari suku ya masyarakat Dayak kemudian Banjar dan sebagainya lah ya. Di situ itu mereka hanya sebagai penonton ini Bung. Iya iya. Kita berupaya agar ini smooth gitu loh. Nah kira-kira bagaimana ini tanggapan Bung supaya tidak terjadi kejolak lagi nanti. Sebelum namanya penetapan atau pelaksanaan kebijakan atau aturan dalam hal ini adalah pelaksanaan terkait dengan pembongan IKN. Pemerintah pasti sudah punya namanya AMDAL. Analisis dampak lingkungan sosial. Nah kita lihat dari aspek sosial pasti di situ indikatornya banyak. Kesejahteranya, lingkungannya, ekonominya, dampak hukumnya, hak hulayat adat masyarakatnya. Jadi kalau AMDALnya sudah ada berarti pelaksanaan program apapun baik di sianggaran harus berfokus dan harus merujuk pada AMDAL itu sendiri. Nah oleh karena itu lagi-lagi kalau dari aspek kebijakan yang menjadi persoalan adalah implementasi ini. Implementasi ya. Pada saat formulasi kebijakan bagus, semua unsur dilibatkan. Masyarakat lokal dilibatkan untuk merancang, pihak akademisi juga, pihak swasta, pemerintahan daerah dilibatkan. Tapi waktu implementasi. Waktu implementasi. Itu yang menjadi persoalan antara harapan dan kenyataan ini tidak seimbang, tidak balance itu sendiri. Nah terus pertanyaannya bahwa bagaimana kita ikut serta masyarakat lokal itu sendiri. Masyarakat lokal ikut serta yang dimaksudnya adalah mereka bukan jadi penonton. Tapi mereka ikut ambil bagian. Sebagai pemain lah. Sebagai pemain, minimal sebagai pelaksana di situ. Yang berikut. Mereka bukan sebagai pelaksana yang di luar pagar saja. Ya ikut terlibat di dalam. Dan lain sebagainya. Betul. Karena saya lihat infrastruktur yang dirancang oleh Kementerian PUP. Itu luar biasa. Dengan bangunan-bangunannya modern. Modern di tengah-tengah. Iya di tengah-tengah wilayah. Wilayah hutan. Itu kan sangat luar biasa. Tapi ada nilai estetika di situ. Ada nilai kerivan lokalnya di situ. Yang mengetahui itu siapa ya? Orang lokal. Orang lokal. Oleh karena itu apapun masyarakat daer harus dilibatkan. Maksud saya bahwa IKN ini pertindahan jangan terlalu menggiring kepada aspek politik. Tapi coba menggiring bahwa IKN adil di Kalimantan. Masyarakat juga harus dilipatkan. Kesejahteraan masyarakat juga ada. Pemberdayaan masyarakat juga ada. Kalau itu ada. Pemerintah sudah mewujudkan namanya amdal itu sendiri. Dan amdal itu bisa terwujud apabila ya implementasinya berhasil. Begitulah. Oke. Kembali ke Teori Ekonomi Capti ya. Yang dari saya sendiri. Itu kan integrated economy. Terintegrasi ya. Masih ingat ya dulu waktu saya menerangkan. Bagaimana sebuah proses mulai dari planning. Perencanaan, organizing, activating, control, dan sebagainya. Itu terintegrasi dalam sebuah sistem online. Dan gitu ya. Maksudnya implementasi yang tadi dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Itu bagaimana itu rakyat bisa melihat gitu loh Bu. Iya. Jadi bisa klik di website apa, pergerakannya sampai mana, berapa proses masyarakat ada daya gitu. Jadi itu software dalam Teori Ekonomi Capti itu. Dalam Teori Ekonomi Capti itu sangat diperlukan untuk pemantauan implementasi. Oh betul. Luar biasa. Sehingga nanti tidak, ya tetap kebocoran mungkin ada. Tapi setidaknya mengurangi. Jadi disitu kelihatan. Betul betul. Berapa butuh sih orang tukang sapunya disitu. Berapa tukang untuk kecer semainya berapa. Berapa bagian yang sopirnya berapa. Nah itu prosentasinya itu di online kan. Di integrasikan di laporan implementasi tadi. Oh dari masyarakat kokan sekian prosen. Dari Jawa sekian prosen. Dari luar pulau tersebut ya Kalimantan ya. Sehingga mereka, masyarakat oh ya kami sudah dilipatkan. Bener-bener apa. Sampai kepada tahap sampai mana sih. Oh sudah sampai tahap pembangunan misalnya gedung kementrian lah apa. Masyarakat bisa melihat gitu loh. Kira-kira ini bisa terrealisir atau masih wacan ya di bunga. Jangan-jangan pada pada takut ini bunga. Ya betul. Pada takut dipantau nantian. Misalnya bangunannya dua lantai, bilanya udah tiga lantai. Ternyata masih dua lantai. Nanti diketok kayak gini. Diketok sudah agar rontok. Tidak sesuatu. Rasanya iya iya. Presiden Jokowi. Gak ini jok aja. Tapi memantik sebuah semangat. Betul. Presiden Jokowi orangnya sangat bijaksana dan disiplin sekali. Dan menteri-menterinya seperti Pak Basuki. Itu luar biasa. Pinerjanya luar biasa. Tapi dari aspek kebijakan publiknya begini. Melihat suatu implementasi itu dilihat dari transparansi dan akuntabel. Nah itu yang penting. Nah transparansi seperti teorinya. Cakti. 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 EJ. Itu luar biasa. Transparansi bisa terlihat. Tapi akuntabel adalah pertanggung jawab. Sejauh mana anggaran itu sudah terlihat dan manfaat. Atau dampak dari anggaran untuk pembangunan itu bagaimana. Oleh karena itu perencanaannya kementerian. Tetapi pelaksananya dan hasilnya harus dilihat oleh masyarakat semua. Oleh karena itu ya kita buat pembuktian terbalik saja. Kalau anggaran yang 400 triliun. Sesuai enggak terkait dengan volume pembangunan yang ada di sana. Di IKN itu sendiri. Ya semoga semua unsur dilibatkan lah. Oke semuanya. Kita tetap positif thinking ya Pak. Kita harus mendukung semua orang dan pemerintah untuk membangun itu. Oke terima kasih para pemerintah. Sampai ketemu di live waktu. Selamat malam.